Bisa lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah 3 Kemendik Putri Stek bersama dengan MNC University mengelola kampung cekatan atau cepat, kolaboratif, bangkit dan juga tangguh di Cianjur, Jawa Barat. Pengelolaan kampung cekatan ini bertujuan untuk pemberdayaan kesehatan dan juga pendidikan kepada masyarakat sekaligus untuk mempercepat pemulihan Cianjur yang lebih tangguh. Pasca terjadinya gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat membuat puluhan ribu bangunan rumah dan fasilitas pendidikan rusak. Untuk membantu pemulihan Pasca Gempa, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Kemendik Putri Stek dan MNC University berkolaborasi mengelola kampung cekatan atau cepat, kolaboratif, bangkit dan tangguh di sembilan desa Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Sebanyak sembilan perguruan tinggi swasta terpilih di Jakarta akan mengelola kampung cekatan hingga tahun ajaran tahun 2023 mendatang. Pekas perguruan tinggi itu adalah tridharma, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi perguruan tinggi itu memang harus selalu hadir dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diadami di masyarakat. Termasuk dalam hal ini tentu permasalahan bencana yang saya alami oleh masyarakat Cianjur. Kami mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada Mas Menteri yang telah memberikan bantuan berupa insentif kepada sembilan perguruan tinggi swasta di DKI Jakarta yang telah dipercaya oleh Dirjen Diktiristek untuk mengelola kampung cekatan di beberapa kecamatan Cugenang. Pada kesempatan ini juga diberikan kepada Pemkap Cianjur dan sejumlah lembaga pendidikan berupa uang dan fasilitas pendidikan yang diberikan secara simbolis. Terima kasih yang luar biasa kepada perguruan tinggi-perguruan tinggi yang di bawah DKI. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan untuk warga kami insya Allah ini akan menjadi amal kebaikan, amal ibadah yang diberikan oleh Mas Menteri. Program Kabung Cekatan diharapkan dapat mempercepat pemulihan masyarakat Cianjur pasca bencana gempa bumi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, AI News, melaporkan.